selamat menikmati tokoh masyarakat sekaligus pengurus dari kooperasi amanah di daerah kabupaten visi selatan sumatera barat indonesia untuk lebih lanjut ini ada proses untuk pencampur adukan pupuk organik ekofarming dengan pelarutnya air biasa ini kita kenapa memakai air pelarut biasa karena memang salah satunya kita memang langsung kita cobakan pada hari ini dan waktu dan minute ini juga untuk lebih lanjut tentang kondisi daerah ini kita sudah berada di depan kita bersama Bapak Ibu ini Bapak Indra untuk lebih lanjut karena kita juga tidak tahu kondisi geografis dari daerah ini kita coba tanya ke beliau ini daerahnya apa namanya terus nagarinya seperti apa Bapak Ibu perlu tahu bahwa nagari ini kalau di tempat kita yang lain itu setingkat dari kelurahan nah untuk lebih lanjut dan detail dan terperinci dari penjelas kita tadi yuk kita tanya langsung ke beliau Pak boleh tanya ini Pak ini Bapak namanya siapa di Koperasi Amanah ini di Manahi sebagai apa ini nama kampungnya kampung titik hilir nagari budu sepatat kecematan padu soal sepatat iya Pak kondisi tanah ini kayak gini nih tadinya tergambut iya ya tergambut tergambut ya Pak nah ini kita coba lihat Bapak Ibu sahabat-sahabat nah kita lihat kondisi di lapangan beberapa ini nah sebelum ini memang kita langsung action di lapangan di salah satu demkot beliau Pak Indra selaku ketua pengurus dari Koperasi Amanah dan ini merupakan sebuah intervensi luar biasa kepada kita terutama di PTPS untuk memberikan manfaat lebih banyak tentunya dalam hal ini nah beliau juga mencari informasi dan keakuratan data dari informasi kita secara lisan dan insya Allah kita hari ini kita cobakan pada sore hari ini nah untuk lebih lanjut kita dipandu oleh Pak Bukhari salah seorang juga pengurus Koperasi di daerah Cek Cek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelum lanjut tentang video ini boleh sahabat semua subscribe dulu ya saya doakan yang subscribe sekedar dapat jodoh banyak rezeki dan ditakdirkan untuk kaya berkah yuk lanjut untuk video Bismillah itu tepatnya di kecematan BAB Basah Ampe Balai nah itu begitu ya Bapak Ibu nah kita lanjut ya nah ini sudah dipegang oleh Pak Bukhari nah Pak Bukhari mencoba mencampurkan ini dengan teknik biopori atau lobangan kenapa karena memang kita di dalam hal ini memang kita dengan Pak Indra ini lebih cocok untuk melakukan hal ini dan ini lebih simple dan sederhana nah Pak Bukhari sudah coba lihat ini pembagiannya nah memang di air ini ini agak lebih banyak di ember yang pertama yang dibanding dengan ember yang kedua nah kita coba Pak Pak Bukhari untuk mencampur nah pada campur pertama itu seperti ya baik oke baik nah untuk yang kedua itu dua per tiga dari organic ecofarming yang telah kita larutkan tadi malam ini untuk antisipasi sebenarnya ketika kita di lapangan kesulitan nanti untuk melakukan pencampuran nah Bapak Ibu kita mencari nah pencampuran ini nah untuk pencampuran agak lebih sempurna nanti Pak Bukhari nanti akan bantu untuk mengaduknya dengan kayu atau dengan tangan juga bisa agar nanti pencampurannya lebih sempurna sehingga ini bisa antara pupuk organik dengan air yang dicampur dalam 20 liter pada sore hari ini ini bisa sesuai dengan aturan yang ada di komposisi di deskripsi pada label PTB anjuran daripada horticultura atau tanaman yang telah kita upload hari ini nah mudah-mudahan ini bisa berlanjut nah kita lanjut dengan Bapak Ibu nah ini kita lakukan simple ya yang dilakukan oleh Pak Bukhari dan Pak Indra nah ini botol lokuah ini kita potong sedikit karena memang disana kan juga ukuran 600 ml nah pas di leher daripada botol lokuah tadi ini pas untuk setengah liter kenapa nah teknik bukori dengan 4 lubang dari pokok itu lebih kurang setengah meter sampai 1 meter nah kita mulai ya bukori nah kita mulai dari pokok di depan ini Bapak Ibu sahabat bosku ini kita lihat ini dari daun awal ya sebelum ini pas di hari ini kita kasih pupuk organik ekofarmy nah jadi dari pokok ya Pak nah dari pokok ini kita ambil dari pokok itu setengah meter sampai 1 meter nah ini kita pikirkan saja asal tidak melebihi dari 1 meter nah kondisi lahan dari Pak Indra ini memang lahan gambut kalau dari penampakan panca Indra kita mata ini lahan gambut tapi ke dalam gambut oke siap Pak Pak Bukhari nah kita lanjutkan nah ini Pak Bukhari sudah melakukan mencoba untuk teknik dua pori nah ini sudah dimasukin ke dalam lubang yang telah dibikin oleh Pak Indra nah perlu diketahui Bapak Ibu nah ketika pemberian pupuk organik setelah campur dengan dua puli liter air tadi perlu diketahui setelah itu dilakukan lubangan ini jangan Bapak Ibu tutup kita lanjut ke pokok berikutnya nah kondisi tanah yang memang luar biasa gambut dan itu berwarna hitam Bapak Ibu sahabat bosku nah teman-teman yang ada di Malaysia teman-teman yang ada di Brunei Ruzalam ini bisa juga melihat kondisi kita ini di daerah Kabupaten Presisi Ratan Sumatera Barat nah ini kondisi tanah kita di disini nah ini perlu diketahui ini adalah demplot ke-2 setelah negari kecamatan BAB bahasa Ampe Balai nah memang dari tempatnya BAB kecamatan bahasa Ampe Balai lebih kurang 1 jam menuju arah Padang mudah-mudahan hari ini tidak di kucur hujan lebat dulu Bapak Ibu sahabat bosku karena ini 3 jam dari penyemputan ini memang secara ternyata belum bisa digui hujan nah mudah-mudahan hari ini tidak digui hujan sampai 3 jam lebih kurang Bapak Ibu nah memang teknik boper ini lebih simple dan sederhanan tidak butuh peralatan yang terlalu banyak tidak perlu hand sprayer Bapak Ibu dan tidak butuh tenaga untuk melakukan pemupakan nah mungkin Bapak Ibu mungkin di satu sisi teman-teman yang ada di Brunei maupun di Malaysia terutama di Sarawak Timur ini mungkin sesuatu hal yang memang sangat simple yang kita lakukan disini karena memang kalau teman-teman yang ada disana memakai drone untuk melakukan pemupukan nah kita disini ini kita melakukan memang secara simple sederhana dengan teknik bagaimana memudahnya masyarakat untuk melakukan pemupukan dengan cara kita ini atau teknik biopoli atau lubangan menurut kita nah ini kondisi ya kondisi Bapak Ibu sahabat bruskyu kondisi sawitnya Pak Indra sebagai demplot yang ada di kecematan Pacungsoal Bapak Ibu nah ini kedaunan pelepahan kita coba lihat ini diperkirakan ini jam disini jam 16 35 16 30 menit mudah-mudahan kita berbagi manfaat berbagi ilmu dengan bapak-bapak kita yang luar biasa yang ada disini nah ini pokok berikutnya memang dari target ini 10 pokok dari yang kita perkirakan memang 20 liter itu kalau dibagi 2 2 liter per pokok maka jadinya nanti memang 10 pokok dari tenangan sawit yang kita kondisi tanah yang memang gambut ini nanti kita coba lihat ya kita coba ukur dari ke dalam gambut sampai ke warna kuning yang kita temukan dengan perbandingan dengan aliran selokan daripada lahan sawit ini mudah-mudahan ini bisa kita temukan ini dimana lahan selokan atau selokan aliran sungai atau aliran air yang memang mengalir ini bapak-ibu sahabat bisku nah ini juga ini kita lihat nah ini kita lihat nah ini sawit beliau ini memang ukuran umurnya usia ini bervariasi ya bervariasi ini di zoom sedikit terima 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 nah ini bisa kita lihat ini berapa jenis tanahnya ini dari ketinggian dari selokan air ini kalau kita lihat Bapak Ibu ini Bapak Ibu bisa lihat langsung sendiri ini lebih kurang ini 60 atau sekitar 70 cm dari permukaan gambarnya ini warnanya masih hitam yuk ya sudah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.